Kita beralih ke informasi dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang mendekaskan penjidik KPK terus mencari posisi buronan kasus suap Harun Masiku. Marwata bilang, semoga dalam waktu satu pekan KPK bisa menangkap Harun Masiku. Menurut Alexander Marwata, penjidik menindaklanjuti informasi soal Harun Masiku. Sejumlah tempat sudah didatangi untuk menelusuri Harun, termasuk luar negeri. Marwata menyampaikan, semoga dalam satu minggu KPK bisa meringkus Harun Masiku. Harun Masiku adalah tersangka kasus suap yang menjerat mantan anggota KPU, Wahyu Setiawan. Masiku telah buron sejak 2020. Semoga, kan semoga, kan harapan, biar itu menjadi tugas penjidik untuk mencari. Kalau sebagai pimpinan, semoga dalam satu minggu atau secabatnya itu bisa ditangkap. Sementara mantan penjidik KPK, Praswat Dugraha menyebut, pernyataan pimpinan KPK soal akan menangkap Harun Masiku dalam tempo seminggu merupakan pernyataan yang aneh dan tak perlu. Sebab justru pernyataan tersebut bakal digunakan Harun Masiku untuk berpindah tempat. Menurutnya jika memang KPK sudah mengendus keberadaan Harun Masiku, bakal harus lakukan tindakan penangkapan, bukan mengeluarkan pernyataan yang bisa dimanfaatkan buronan. lembaga penegak hukum dimanapun di seluruh dunia yang menyampaikan kepada halayak umum termasuk kepada si buronan itu sendiri bahwa keberadaan buronan sudah dideteksi. Keberadaan buronan sudah diketahui lokasinya dan buronan tersebut akan segera ditangkap. Karena apa? Karena logikanya bahwa orang yang melakukan tindakan buron itu setiap harinya memantau dan mengkhawatirkan bahwa jangan sampai keberadaan dia diketahui oleh halayak umum. Apalagi diketahui oleh lembaga penegak hukum yang sedang mencari di mana sebenarnya posisi dia berada. Itu yang pertama. Jadi hal ini memang sesuatu yang sangat tidak masuk di akal ya. Bahwa kemudian KPK mengumumkan bahwa buronan yang dicari-cari selama ini sudah diketahui posisinya. Terima kasih telah menonton!